Halo semuanya, siapa nih yang sudah mendaftar menjadi anggota Polri? Saat ini sedang berlangsung proses verifikasi dan pemeriksaan administrasi awal di Polres masing-masing. Seperti apa kegiatannya? Yuk kita saksikan. Oke, sekarang di samping saya ini ada pengisian blanko untuk adik-adik yang sudah mendaftar secara online kemarin. Dan blanko seperti apa saja yang disi, ini blankonya. Dan nantinya untuk blanko ini akan diserahkan ke panitia untuk dilaksanakan verifikasi. Ada provos juga sebagai pengawas internal kita. Dan sekarang kita akan menuju tempat verifikasi. Ini dia panitia yang melaksanakan verifikasi. Oh, Rikmin. Ini sudah Rikmin ya Pak? Rikmin. Rikmin awal. Pemeriksaan administrasi awal. Oke, kita tanya apa aja nih yang diperiksa pada saat Rikmin awal. Pak Bakri, yang diperiksa pada saat Rikmin awal apa saja nih? Untuk yang pemeriksaan awal Rikmin, yang diperiksa itu meliputi yang pertama registrasi online-nya, lampu pendaftaran yang sudah pada saat awal, Ijazah, SD, SMP, SMA, Peserta SKHU-nya. Berikut dengan bagi yang kelas 12, melengkapi surat keterangan dari sekolah dan nilai rapor semester 5. Eh, semester 1. Semester 1, kelas 12 atau semester 5. Selanjutnya, SKCK, surat keterangan berbadan sehat, ataupun yang mendaftar menggunakan S1, itu transkrip nilainya dan Ijazah S1-nya. Oke, terima kasih Pak Bakri. Jadi, itu dia ya. Tadi, sobat, 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 buat yang kalian yang sudah mendaftar secara online, nanti akan dilaksanakan pemeriksaan administrasi awal seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Bakri tadi. Dan, kita sekarang akan melihat-lihat lagi. Di sini juga sudah ada pengawas eksternal. Ini ada dari Big Boot juga. Kemudian ada dari Duk Capil. Dan untuk pengawas eksternalnya sendiri, yaitu dari LSM. Dan kita bisa langsung menuju dari... Oh, iya. Nah, Bapak, selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Bapak mau bertanya nih, untuk dari Dik Boot sendiri, apa saja yang diperiksa? Ijazahnya. Ijazah SKHU, surat keterangan. Surat keterangan, oke. Berdasarkan akte dan KK-nya. Oke, disamakan gitu ya, akte sama ijazahnya. Semua, harus sama. Harus sama. Oke, itu dia tadi. Kalau dari Dik Boot, yang diperiksa adalah menyesuaikan atau menyamakan antara akte dan ijazahnya. Sekarang kita akan tanya-tanya ke Duk Capilnya. Oke, sekarang saya ada sama petugas dari Dik Capil. Bapak, selamat pagi, Pak. Ya. Nah, untuk di Dik Capil sendiri, ini yang diperiksa apa saja, Pak? Untuk diperiksa itu adalah ijazah, akte, sama domisili kependudukan untuk penyikronan data, apakah bersama dengan akte kelahiran, KK, KTP, dan ijazahnya. Oke, hampir sama berarti, Pak. Ya, sama yang dari Dik Boot. Terima kasih, Pak. Nah, halo di samping saya saat ini, ya itu merupakan pengawas eksternal ya, Pak. Bapak dari mana nih pengawas eksternal? Lembaga Lingkar Studi Transformasi Investigasi Pengawasan Pembangunan. Kalau untuk pengawasan eksternalnya seperti apa aja nih, Pak? Pengawasan eksternal ini seluruh pelayanan yang ada di sini, kita awas sih. Baik panitia maupun dari eksternal Binas Pendidikan maupun Dik Capil. Oke, misalnya kalau ada keluhan-keluhan dari para yang mendasar ini bisa dikeluhkan langsung ya, Pak, ya? Ya, jadi kalau ada komplain atau keluhan-keluhan, terkait dengan persyaratan yang ada di sini, mereka kita carikan solusi yang terbaik jika memang mereka sudah menerima kekurangan, maka akan menerima dengan bijak. Baik, terima kasih, Pak. Nah, itu dia tadi dari pengawas eksternal, yaitu dari LSM. Dan di sebelahnya ini ada ibu dokter cantik. Oke, dan untuk buku dokter apa aja? Aduh, bingung nih mau lewat mana? Karena rame banget. Aduh, permisi. Boleh permisi, Dek? Oke, dan sekarang? Sekarang kita sama bu dokter kita nih. Bu dokter, untuk pemeriksaan di kore sertifikasi dan regimen awal ini apa aja, dok? Ya, kalau dari bagian saya sih hanya mengukur tinggi badan dan berat badan. Seperti itu. Kalau untuk standarnya kan mungkin bisa dilihat di situ ya. Jadi, tergantung mau mencari yang BPU, jalur PTU. Jadi, ini ya. Untuk yang jalur akol, untuk yang pria itu minimal standar tingginya 165 cm. Untuk yang wanita itu 163 cm. Kalau untuk jalur yang PTU, itu untuk yang pria 163 cm. Kalau yang wanita 168 cm. Dan selanjutnya bisa-bisa dilihat ya. Oke, terima kasih, Bu dok. Sekarang kita lanjut ke panitia yang melaksanakan proses verifikasi. Dan ini dia panitia-panitianya. Di sini ada yang sudah mencatat dari tinggi badan dan berat badan yang sudah diukur tadi. Kemudian berikutnya, Proses verifikasi kita tanya langsung ke panitia ya. Selamat pagi Pak Hairul. Pak Hairul, untuk proses verifikasi... Pak Hairul senyum-senyum nih melihat saya. Ada apa Pak Hairul senyum-senyum melihat saya? Pak Hairul, untuk proses verifikasi ini apa saja? Untuk proses verifikasi yang pertama adalah Dicek kelengkapan administrasi yang asli dengan yang fotokopi apakah sudah sesuai dengan yang didaftarkan online atau tidak. Kemudian setelah melakukan verifikasi dilakukan pemeriksaan administrasi awal yang dilakukan oleh tim dari Pak Bandrim, kemudian dari Dikbud Kabupaten Lombok Barat dan Dukcapil Kabupaten Lombok Barat. Oke, berarti harus sesuai antara regimen awal tadi Pak ya, langsung diselesaikan pada saat vertikasi gitu Pak ya? Iya, betul. Dan untuk rekam wajah, disini ada rekam wajah? Maksudnya seperti apa nih? Coba duduk dulu, coba duduk. Oke, kita coba ya. Coba ya, seperti ini ya. Jadinya direkam, rekam wajah untuk menghindari joki. Bu Andin, untuk menghindari joki, untuk menghindari joki, tujuannya perekama wajah adalah untuk menghindari joki terkait penerimaan anggota Polri. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Dan itu dia sobat semuanya pelaksanaan untuk pemeriksaan administrasi awal dan verifikasi. Dan ingat kami sampaikan untuk proses pendaftaran online dan verifikasi ini berlangsung sampai tanggal 25. Jadi buat kalian yang belum melaksanakan pendaftaran online, kami tunggu 3 hari lagi. Daaah. Daaah.